ada aja gitu kan ya gue mau ya lagi-lagi nih kita mau buka pola fikir buat adik-adik mau buka pola fikir tapi kita jangan matikan pola fikirnya dalam artian buka pola fikir itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua kali ini gue lagi sama sebelum gue ngenalin diri gue mau jawab salam itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lupa jawab salam udah kenalan nih gue ulang lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah ini nama gue ya berbe-be semua nama gue matvaujan ya gue semester 9 di PAI sekarang matkul gue masih banyak yang ngulang sih udah gitu ya perjalanan gue kalau gue Rio nama gue dulu ya gue semester 5 PAI matkul gue nggak ada yang ngulang sorry aja nih sorry nih belum proses gimana gimana kuliahnya aman gue mau ngilih abang ya selaw aja ya iya nggak nanya sebelah nih skripsian ya kayaknya tapi ya udah gue nikmatin proses harus iya Oh iya buat yang belum tahu abang Ngojan ini yang nyuruh gue bikin podcast katanya dia mau bahas sesuatu yang penting gimana Bang Rio apaan bingung nih gue apa dia nyuruh abang iya dia nyuruh gue bikin podcast ya bagus ya itu respon gue bagus ya terus ya terus berarti artinya ada proses yang harus dibangun ketika itu mungkin temen-temen ngeliatnya begini nggak usah belajar jauh-jauh belajar ada yang dari yang sering kita lihat podcast Om Daddy tadinya enggak ada banyak tempel-tempelannya Toto banyak berarti ini proses menurut gue ya tapi ini doang yang bagus di ruangan ini sebenarnya ya kagak ngapa mungkin jadi studio ini bentar lagi amin ya amin aja deh mungkin studio atau halilinten ya hahaha nanti gua terkenal dong kelihatan muka jauh dia kan kelihatan coba lu ngadepin kesana tadi coba ngadepin disitu nah gue hitam enggak apa 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 enggak saya anjir enggak gue ada cara itu enggak nyuruh gue bikin podcast nih tangan gua apa urgensi dari kita bikin podcast ini pentingnya tuh apa sih gini gue kenapa gua gua agak-agak sedikit muak lah kenapa gua dari mabah dari gua masuk kuliah gua berproses segala macem ada aja gitu kan ya gua gua mau ya lagi-lagi nih kita mau buka pola pikir buat adik-adik mau buka pola pikir tapi kita jangan matikan pola pikirnya dalam artian buka pola pikir itu Oke lah ada kan isu kemarin itu gua juga maksudnya gua gua semester segitu gua udah berpikir gua berpikir untuk apa gua harus terlalu mengajak adik-adik gua masuk ke organ gua gitu Oh ya ya jadi kita mau bahas organisasi gitu itu gue punya apa ya punya keresahan tentang organisasi ini gitu ya semua nggak salah satu doang enggak gua 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 biar kita sama-sama lebih enak gitu tapi gua yang perlu gue guys bawahin dari pernyataan lu ya bang ya jadi tadi lu bilang ada adik-adik gitu maksud adik-adik siapa itu ada yang baru kan Oh ya katanya baru siswa jadi maha siswa ditambahin tuh label itu maha tapi tiba-tiba pas dia udah mau masuk ke maha tapi dia tiba-tiba udah di ada senior-senior yang mematikan pola pikirnya dia gitu bukannya membangun atau membuka gitu loh gua heran anjir sama kenapa ya gitu ya gitu gitu iya ada senior-senior iya yang mana jadi ada lah ya ada ya Maksud gue gitu banget jadi hal semacam itu cukup mengganggu kita ya sebenarnya ya mengganggu ya mengganggu pola pikir juga sebenarnya karena kan ini bisa dibilang masih polos lah ya begitu masuk langsung di doktrin yang aneh-aneh bahaya bahaya banget lagi kalau itu bener nggak masalah kalau salah tuh baru kan disini kita mau bahas organisasi nih Nah sebelum kemana-mana dulu gua pengen tanya menurut lu berdua organisasi itu apaan Hai menurut lu organisasi itu menurut gua wadah wajan 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 nah gua tuh pernah tanya tuh organisasi itu apa gua jawab wajan jadi wajan itu kayak lagi lu masak tempe orek lah kan ada rendang aja sih yang enak jangan Bang nanti gue demen orang Padang salah gua orang Padang apa ya gua di warteg aja lah menu-menuarteg gitu maksud gue kan jadi di dalam tuh ada kangkung ada bawang putih ada bawang merah ada tempe ada segala macem nah jadi disitu kanekaragaman lah wadah yang membuat kita mendewasakan diri di tengah perbedaan itu tapi apakah kalau misalnya kita bikin organisasi atau kita ikut organisasi itu harus seragam semua dulu atau memang ya berupaya untuk menyeragamkan sesuatu menurut lu menurut gua ya itu lebih ke cita-cita sih cita-citanya harus seragam gitu harus seragam tapi kalau latar belakang orang yang baru masuk itu nggak harus waduh ini sedikit menjurus kemana tuh harusnya harusnya apaan naruto kali ya mungkin jurus naruto seribu bayangan lupi 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 yang one piece lupi Jakob bukan bukan itu gitu-gitu kita kasih linknya aja ya masukin ke grup Maba kita doktrinya lewat podcast nah lu udah lama nih apalagi lu udah cukup ya dibilang cukup lama lah dalam berkiprah diorganisasi gini nah lu tuh se-sekiprah lu tuh sampai mana udah sejauh mana gitu udah jabat kemana-mana atau udah ikut kaderisasi kemana-mana gua ya oke lah kita kalo buat masa jabatan ya kita bahas jabatan oke lah jabatan gua pernah pertama di HMJ HMJ apa tuh HMJ imbunan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam tahun itu tahun 2016 pas lagi jaman presnya pres Teguh sama pres Ali tuh gua dipimpin sama beliau berdua 2017 weh oh 2017 sorry udah lama sih gua gua sebagai senior dan gua terus gua nggak aktif dimana-mana gua gua coba coba berkiprah di organisasi gua himpunan gua himpunan mahasiswa Islam ya gua disitu naik sebagai maksudnya gua dapet tempat duduk jadi di bidang PTKK gua juga kurang tahu sih PTKK itu apa wah gimana lu pengurus Astagfirullahaladzim lu tau nggak gua cuma numpang nama kan seniora itu apa tuh seni dan olahraga Oh mungkin bisa Bang iya udah ikut pelatihan kah atau udah diklat kah atau ada pelatihan kader lah ya IMJ aja gua gua bidang pendidikan ya gua nggak mungkin sih gua kalau liat lu iya maksudnya kalau misalnya di eksternal ya udah udah eksternal mah gua udah banyak udah ya nggak banyak sih tapi aktif lontang-lantungnya sana-sini nah ini kan target kita kan mabak nih nah apa yang bisa meyakinkan mereka mengapa mereka harus ikut organisasi dari lu dulu deh oke kalau gua nih udah pembahasannya udah masuk nih mungkin ya buat gue ya ya mulai udah mau mulai jadi gini eh kenapa gua pengen ngadein banget gua resah banget gitu ingat bukan dari organisasi gua doang tapi dari semua organisasi gitu gua resah kenapa harus kita Hai mematikan pola fikir adek-adek kita semua gitu yang baru masuk ya seharusnya kita membuka pola gua pikir dengan cara ya kita memberitahu di kampus kita lu kalau kampus kita ini ada Hai organisasi HMI PMI DMNI terus di itu di eksternal ya mungkin nanti tambahin nama Rio kalau eksternalnya terus kalau di intralnya juga kan ada IMJ terus DMA DMA F DMA U SMA U SMA F gitu kalau buat gua nah jadi temen-temen ya gua cukup seharusnya kita sebagai senior abang-abang lah abang-abang katanya sih gitu abang-abang siap abang siap Dinda itu teknis Dinda Oke jadi gitu mulai-mulai buat gua seharusnya kita membuka pola fikir buat adek-adek ya udah gimana caranya ya kita kasih tahu ini baiknya di HMI begini di HMI ini begini di game ini begini di IMM begini itu dengan apa ada baiknya terus kita juga kasih tahu ya yang menentukan pilihan ya lu bukan gua sebagai senior ya gua harus mematikan dia gitu dalam arti pola kepikiran dia gitu kalau lu gimana masalahnya nih ya udah sih Bang lu cek aja IG gua yoi at Rio a.m.nd itu gua tulisin di bawahnya deh siap promosi bukti ya sekalian menetapkan banyak gitu menetap ada notif gitu kan ya lope-lope di bawah ih ya nggak apa-apa udah kita lanjut kalau menurut gue ya di kedepankan itu kemerdekaan sih ya terus kan kita misalnya senior-senior nih abang-abang kan suka ngajak mabak buat join organisasi gue misalnya ya alasan apa yang bisa buat mereka ikut gitu kan nggak mungkin kalau misalnya kita taruh cuma ayo masuk supaya begini supaya begini nah yang urgensi yang paling benar buat para mabak masuk organisasi itu apa-apa yang harusnya mereka cari di organisasi itu menurut lu nih biar kita kita sebagai sebagai abang-abang katan Iya oke ya kita coba kita apa yang pernah kita rasain ya kita coba lengkapkan gitu disini jadi biar adek-adek itu tahu semua Oh ya klirlah teknis kita membuka pola pikir kita ngasih tahu ada organisasi-organisasi ini tapi lagi-lagi kan gua bakalan membebasin dia untuk memilih yang mana ya 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 ya